Kepolisian Resort Sambas siap amankan Pesta Demokrasi, yaitu Pilkada Sambas, bulan September mendatang. Pihak Polres akan terus menjalin koordinasi dengan para pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu, mengenai tahapan demi tahapan proses pemilihan kepala daerah tersebut. Kabupaten Sambas tengah menyongsong Pesta Demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati. Pihak Polres Sambas pun mengaku siap mengamankan tahapan demi tahapannya. Pihak Polres akan terus menjalin komunikasi dengan para pihak terkait, seperti KPU dan Bawaslu, untuk melakukan pengamanan terbaik. Selain itu, Kapolres Sambas AKBP Robertus Beler Minus pun berharap, masyarakat Sambas menukung segala bentuk dan upaya pengamanan cipta kondisi yang nantinya akan dilakukan polisi. Untuk Pilkada yang dapat dilakukan oleh Polres sendiri, ya jelas ada cipta kondisi. Kalau tahap konsisten sendiri, saya juga belum mendapatkan informasi dari KPU, siapa calonnya dan sebagainya. Tapi yang jelas nanti begitu sudah mengetahui informasi dari KPU, kita akan melaksanakan satu deklarasi damai. Dengan peserta, supaya Pilkada ini pada dasarnya bisa berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Terima dengan harapan Kapolres Sambas. Kalau terhadap kerawanan, ya untuk Pilkada sendiri, dari situasi tahun ke tahun, dari mengacu kepada pemilihan kemarin di BIA dan sebagainya, potensi kerawanan tidak terbesar untuk Kapolres Sambas. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin PON TV memberi tekan.